Jalang Ramadan, pengusaha kue kering khususnya di Surabaya kini berlomba menyediakan ratusan bahkan ribuan toples kue. Ini lantaran mereka menerima banyak pesanan untuk kebutuhan Hari Raya Idur Fitri 2017 nanti. Salah satu pengusaha kue asal Surabaya, Dia Arfianti tak mau ketinggalan. Dirinya bahkan sudah menyiapkan semua kebutuhan lebaran nanti sejak sebulan silam. Rencananya pengusaha kue kering Dia Cookies ini menargetkan menjual 20 ribu toples. Menurut Dia, supaya laris terjual, kue kering miliknya dibuat dengan sepenuh hati, sehingga rasanya juga terjamin. Perempuan berkerudung ini mengaku menghindari berbuat curang, misalnya mengurangi komposisi yang semestinya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dia mengatakan, kita menghindari hal itu karena kami juga komitmen menjual kue kering ini setiap hari, meski tidak lebaran. Jadi orang bisa makan kue kering kapan saja tanpa harus khawatir tentang rasanya. Saya memulai usaha ini mulai dari tahun 2001. Pertama kali itu karena gini, saya bikin kue sendiri untuk konsumsi pribadi. Lalu beberapa teman, tetangga, juga saudara-saudara saya mengatakan, ini kue kok enak. Akhirnya tahun berikutnya saya membelanikan kue untuk menerima pertahanan. Untuk persaingan, yang nomor satu saya lakukan adalah saya harus menjaga kualitas kue saya, kelebihan-kelebihan dari produk saya. Itu kan kue-nya itu rasanya itu rasa susu, terus kering, keranci, dan tidak berasa tepung. Jadi itu mungkin bisa saya andarkan untuk menjadi trademark-nya kita untuk menjadi pembeda antara produk yang lain. Karena niatnya memuaskan konsumen sejak 16 tahun silam, kini dia berhasil mengubah mindset orang dalam mengonsumsi kue kering hanya saat lebaran saja. Bahkan, dia sudah memiliki packaging menarik yang cocok untuk oleh-oleh khususnya sebagai produk oleh-oleh khas Surabaya. Dalam bisnis ini, dia terbantu dengan kehadiran oven canggih yang baru ia beli dengan harga puluhan juta. Untuk memenuhi kebutuhan lebaran, dia mengaku sudah menyediakan 7.000 toples untuk siap diedarkan kepada para resellernya.